selamat datang selamat datang selamat datang belajar lebih banyak nih dari Bu Jetty tentang hal ini sebelum bisa bikin konten yang bagus nih, pengen paham dulu nih tentang sel, yang pertama-tama Ibu bisa tolong kasih tau ke kami apa itu sebenarnya sel sendiri itu apa sih Bu iya, jadi kalau kita lihat sel itu kan sebuah singkatan ya sosial emotional learning nah sosial emotional learning ini sebenarnya adalah salah satu metode pembelajaran dimana pembelajaran ini adalah mengedepankan bagaimana anak-anak bisa mengenal emosi mengelola emosi lalu juga bagaimana dia bisa menemukan kembangkan empati, berkarakter baik, mengembangkan alat-alat mulianya, lalu juga menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai ataupun yang tidak terpuji sehingga karakter anak itu akan tumbuh kembang dengan baik bila metode self, sosial emotional learning ini ada dalam proses pembelajaran di rumah pembelajaran di sekolah pembelajaran di masyarakat sehingga nanti anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan lehat, dengan emosi yang baik oh baik Bu jadi memang dalam sel ini berarti bukan belajar bukan sekedar hanya duduk diam tapi dengan banyak hal anak sebenarnya dalam segi apapun semuanya bisa dijadikan bahan pelajaran ya Bu ya iya, benar Mbak Silti jadi bagaimana perasaan anak-anak itu terakui dengan baik apakah dia sedang sedih apakah dia gembira apakah dia sedang susuk ya terlebih dalam masa pandemi seperti saat ini ya sehingga anak-anak itu perlu sekali untuk diajak berdialog agar pengembangan selnya juga dengan baik terjadi di rumah oleh ayah dan bundanya iya, betul sekali ya Bu ya kalau untuk manfaatnya untuk orang tua jadinya kan kita bisa mengajarkan dalam satu kali belajar bisa ngajarin banyak hal ya Bu ke anak kalau untuk ke anak sendiri jadi manfaatnya untuk anak apa Bu? banyak sekali ya jadi kalau kita melihat anak-anak itu kan sebenarnya di rumah kalau dalam Islam kan dikatakan rumah itu bayi tijanati rumah itu adalah surgaku dan al-umuh madrosah bahwa ibu itu adalah madrasah madrasah pertama bagi anak-anaknya sehingga rule model kebaikan itu pada ayah bundanya sehingga tumbuh kembang pada anak-anak ketika dia berinteraksi pada anggota keluarga keluarga batik biasanya kan ada ayah ada ibu ya ada kakak ada adik dan sebagainya interaksi di antara mereka itu adalah berkaitan banget dengan self social emotional learning sehingga bagaimana tumbuh kembang anak-anak itu anak-anak yang dihargai anak-anak yang besar dengan bentuk ayah bundanya selalu mengedepankan pengembangan perasaan anak-anak itu insya Allah akan menjadi anak-anak yang punya percaya diri karena dalam pendidikan sel ini penumbuhan karakter itu penting banget gitu dan itulah di rumah di pertama kali pengenalan nilai-nilai kebaikan sebuah contoh misalnya bagaimana ketika anak untuk mengucapkan tolong terima kasih maaf ya tiga kata yang sangat luar biasa ini itu akan bisa menunjukkan karakter anak pendidikan anak di dalam rumah apakah di rumah itu betul-betul selnya itu sudah terbina dengan baik atau tidak betul sekali ibu Jeti saya sepakat kalau boleh saya berpendapat sebenarnya masa pandemi ini sebenarnya bisa jadi masa belajar untuk orang tua ya bu karena selama ini sepertinya orang tua selalu mengharapkan sebenarnya tugasnya dia tapi terlalu membebankan kepada sekolah dan guru jadi dianggapnya semuanya pembentukan anak dari gurunya apa-apa ditanya gurunya gak ngajarin ya sekolahnya gak ngajarin ya padahal tanpa disadari ujung tombaknya adalah fondasinya itu adalah kita sendiri ya bu ya ayah dan ibunya yang di rumah justru dengan pandemik seperti ini belajar sel akan jadi lebih efektif ya bu ya benar malah bikin ikatan keluarga ya bu ya oke oke dan juga paradigma paradigma yang paling penting orang tua kan kadang sering hanya berharap ya menilai anak itu seringkali pada rapor-rapor anak-anak kita hanya sekedar nilai rapor saja kognitifnya saja padahal yang paling penting untuk ke depan anak-anak itu bisa survei untuk masa depannya itu adalah bagaimana kematangan emosionalnya dan inilah yang perlu kita sama-sama sadari sehingga perkembangan antara kognitif perkembangan antara psikomotor dan pengembangan dengan emosional passionnya itu akan bisa berkembang dengan baik iya betul bu setuju sekali dengan bu JT memang semuanya harus seimbang ya bu ya kalau misalnya dikatakan anak kita mungkin gak bisa matematika atau bahasa inggris yang seperti itu dua tiga tahun digenjut mereka bisa ya bu tapi mungkin kalau misalnya mereka gak tahu gimana mengucapkan terima kasih tidak tahu caranya minta tolong tidak mau meminta maaf itu sumur hidup sulit ya bu ya untuk dirubahnya karena jadi karakternya betul kalau gitu kalau untuk selnya sendiri nih bu sebenarnya sih dalam pengembangan aspek sosial kan biasanya kita ada tahap-tahapannya atau bagian-bagiannya mungkin seperti kayak dalam diri seseorang kan ada kayak self-awareness social awareness self-management itu ibu bisa tolong jelaskan gak bu iya jadi kalau kita lihat dalam kunci keberhasilan untuk social emotional learning yang pertama itu adalah bagaimana kita membantu anak-anak kita untuk mengembangkan pertama adalah self-awareness bagaimana anak-anak kita bisa mampu membaca kemampuan dan keterbatasan dirinya sehingga dengan potensi dirinya dia bisa mengembangkan diri sehingga akhirnya kalau misalnya oh aku ternyata pinter bergerak ya maka kinesthetikku ini bisa dikembangkan untuk aku bisa jadi atlet bisa berolahraga dengan baik dan sebagainya oh ternyata aku punya kemampuan kita suara yang baik aku bisa jadi penyanyi bisa dikembangkan dan sebagainya sehingga kemampuan dia bisa tahu antara potensi diri dan keterbatasan dirinya itu membantu untuk peningkatan percaya dirinya itu yang pertama lalu yang kedua adalah bagaimana self-management bagaimana dia mencoba memanage emosi dirinya sehingga dia bisa memanage emosi dirinya mengatur dirinya antara kalau sedih tidak berkelanjutan kalau gembira juga tidak terlalu wah dia bisa melihat bagaimana kondisinya untuk bisa hidup bersama dengan anggota keluarganya dengan teman-temannya sehingga emosinya akan stabil pada anak-anak yang emosinya tidak stabil itu biasanya kita melihat mereka menjadi cover maker di dalam kelasnya sehingga ini perlu bantuan semua pihak ayah, bunda guru dan teman-temannya untuk membantu bagaimana emosi ini bisa terkelola dengan baik lalu yang ketiga adalah social awareness awareness bagaimana kepekaan kita kepekaan anak-anak kita terhadap lingkungan sosialnya ketika dia menjadi adik bagaimana dia menghargai kakaknya bagaimana dia menghargai ayah, bundanya bagaimana dia bisa beradab ketika ayah, bundanya bicara dengan dia adab-adab atau akhlak-akhlak ini harus diajarkan sejak awal lalu bagaimana ketika dia masuk dalam lingkungan sekolah bagaimana dia harus berbagi dengan teman sayang pada teman kalau pada lingkungan SD atau MI itu kan sudah ada kakak kelas sudah ada adik kelas makanya kalau di dalam GSM kan ada yang disebut dengan body student body student itu bagaimana kakak kelas itu mengajarkan kebaikan kepada adik kelasnya bahwa adik kecil itu harus diajarkan bagaimana untuk mencuci tangan dengan tahapan yang benar bagaimana menjaga toilet yang bersih dan sebagainya lalu bagaimana juga body student ini juga menjaga tanggung jawab mengajarkan tanggung jawab pada siswa itu sendiri yang melaksanakan body student jadi GSM itu sudah melaksanakan tahapan-tahapan sel ini dengan baik jadi saya bersyukur kalau semua sekolah atau madrasah di Indonesia ini mau mencoba mengembangkan GSM gerakan sekolah menyenangkan demikian juga di rumah menjadi sekolah yang menjadi rumah yang menyenangkan lalu yang keempat adalah responsibility di session making ya bagaimana kemampuan dia mengambil keputusan yang bijak setiap keputusan pasti ada problematiknya yang ada paling dihadapi oleh anak ketika dia bagaimana mungkin berbeda pendapat dengan temannya dia bisa menghargai perbedaan pendapat tersebut ketika dia berada dalam kultur yang ber-multi culture misalnya lalu dia bisa menghargai oh setiap adat budaya daerah itu berbeda-beda setiap bangsa juga berbeda-beda lalu multi agama dengan agama yang beramika macam di Indonesia saling menghargai sehingga bagaimana kita saling asah, asih, dan asuk itu ada dalam anak-anak kita lalu yang terakhir adalah bagaimana relationship sell bagaimana mereka berusaha untuk menjaga hubungan yang bermanfaat mereka bekerja sama dalam tim yang baik sehingga ketika dia berada dalam kelompok dia bisa menjadi leader dia bisa menjadi teman mitra sama-sama bekerja sama ataupun dia harus menjadi dorongan jadi kalau kita ingat adalah bagaimana tiga filosofinya yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewan Toro bahwa Tuturi Handayani itu di belakang kan tapi ada Inasur Sinturodo Inasur Manun Madio dan Tuturi Handayani dan itu ternyata bisa diajarkan melalui sel kalau lima hal ini bertukar dengan baik saya yakin anak-anak itu anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan emosi yang sangat baik sehingga akhirnya mereka akan menjadi bisa memimpin bangsa ini dan seluruh ke depan akan menjadi manusia yang sangat bermanfaat oke baik terima kasih Ibu atas penjelasan tentang paradigma di dalamnya seperti yang tadi Ibu jelaskan kalau saya lihat dari urutannya memang diawali dengan self-awareness self-management ya Bu ya karena memang semua berawal dari dirinya sendiri ya Bu jadi ketika anak sudah belajar self-awareness jadi dia terhindar jadi dia tahu kemampuan dan batas dirinya sendiri dan tentunya itu dengan support orang tuanya ya Bu ya kalau orang tuanya nggak maksa-maksa juga untuk ranking dan sebagainya akhirnya dia akan terhindar dari mempus dirinya melewati batasannya ya Bu ya karena dia udah paham dia bisanya sampai mana terus dia bisa untuk mengelola dirinya termasuk mengelola stres ya Bu ya karena kan kesehatan mental anak itu juga sangat penting tapi sayangnya sering diabain ya Bu sama social awarenessnya baru akan bisa terbentuk setelah self-awareness sama self-managementnya ada kan Bu ya dan akhirnya hal-hal tersebut yang akan membuat anak akan menjadi bertanggung jawab yang tadi seperti Ibu bilang responsible to decision making juga untuk melakukan problem solving mungkin Bu ya dan yang terakhir itu tadi yang tadi saya sempat catat yang Ibu jelaskan tunggu maaf hap ya relationship skillnya ya Bu ya jadi kita mungkin intinya kita tidak mungkin bisa memberi ketika memberi dengan cara yang benar ketika kita sendiri belum bisa mengetahui dan memberi diri kita sendiri dengan cara yang benar ya Bu ya menarik sekali ya Bu sel ini jadi makin penasaran nih kalau kita tadi sudah tahu tahapannya sudah tahu teorinya tahu paradigmanya untuk mengaplikasikannya sendiri bagaimana Bu iya kalau kita lihat sih sebenarnya sebenarnya sekali ya apalagi di rumah ya rumah itu kan tadi dikatakan merupakan tempat pertama kali anak-anak bisa belajar banyak hal jadi kalau anak itu bisa tersenyum pasti lahir dari ibu dan ayah yang mengajarkan tersenyum ketika anak itu berani untuk mengatakan maaf pasti ayah bundanya pun mengajarkan kata maaf tersebut sehingga kita bisa mencobanya sebenarnya dalam segala kegiatan ekspek kehidupan di rumah terlebih pada masa pandemi sebuah contoh yang misalnya kita akan ambil ketika mengajarkan anak-anak kita untuk meratihkan kamar tidurnya ya misalnya kamar tidur anak kita ajak bundanya atau ibunya bersama anaknya ke dalam kamar anaknya dan kita mencoba untuk melihat duduk sama setara dengan anak kita lalu kita mengatakan pada anak kita apa yang kamu lihat di kamarmu ini jadi kalau kita bisa lihat kan pada anak-anak mungkin yang belum terbiasa merapihkan tempat tidur sendiri atau mainan tidak dirapihkan sendiri dia akan melihat kamarnya sangat berantakan mungkin ya makanya dia akan katakan yang dirasakan sumpah sekali gak nyaman banget bunda gitu ya atau kebalikannya pada anak-anak yang sudah terbiasa rapi dan segala macam dia akan mengatakan kamarku menyenangkan bunda itu adalah perasaan yang akan ada nah setelah sudah dirasakan kita bisa balik bertanya lagi nah itu tadi yang dilihat ya terus yang dirasakannya tadi kalau yang dilihat kan kamarnya berantakan loh kamarku rapi lalu yang dirasakannya aku senang dengan kamarku kalau kamarku rapi aku akan sumpah kalau kamarku tidak rapi atau kalau misalnya dia melihat ketika kita memberi cat warna pada dinding di kamarnya kita tidak berkomunikasi pada anak-anak mungkin anak-anak juga akan coba protes pada bundanya bund, kenapa sih kamarku harus berwarnanya warna ini aku kan senangnya warna pink misalnya kalau pada anak perempuan dan sebagainya sehingga perasaan-perasaan itu akan tergali dengan baik nah setelah dilihat dirasa lalu kita ajakan apa yang dipikirkan apa yang kamu pikirkan kalau sumpahnya kamarmu berantakan aku akan coba bun mau merapihkan aku akan bikin kotak tempat mainanku tersusun dengan rapih dan sebagainya ketika dipikirkan kalau sudah dialog untuk dipikirkannya bisa tergali baru kita coba dorong untuk apa yang bisa dilakukan nah ketika bisa dilakukan kalau kamu sudah pikirkan mau merapihkan tempat tidurmu sendiri mari kita lakukan sama-sama misalnya ya apakah kamu bisa melakukannya sendiri untuk merapihkan tempat tidurmu pada anak-anak yang mungkin baru SD kelas 1 atau MI kelas 1 mau tidak mau kan ketika dia menarik ujung spray itu masih agak agak susah ya pasti bundanya akan mengatakan ayo bunda tolong ayo ibu tolong sehingga akhirnya anak belajar untuk bersama-sama lalu kita lihat bagaimana seorang bunda mengajarkan berempati kepada anaknya ketika dia membantu anaknya ya atau kalau anaknya sudah agak besar gak apa-apa bun aku sudah bisa sendiri kok merapihkan tempat tidur tempat tidurku sendiri maka kita bisa memeluknya wah makasih anak bunda ternyata sudah bisa dan sudah pandai ya tiga bentuk penghargaan penghargaan ketika dia melakukan hal positif ini menjadi daya dorong dia untuk selalu melakukan kebaikan karena mohon maaf kadang-kadang orang tua sering memberikan apresiasi pada anak itu ketika anak bermasalah ketika anak ngambek ketika anak menangis baru perhatian itu ada padahal harusnya dibalik ketika anak berbuat kebaikan maka kita memberikan apresiasi pada dia sehingga dalam memori anak akan tergambar wah kalau aku berbuat baik semua orang suka semua orang senang ayah bundaku juga suka sehingga akhirnya termotivasilah dia selalu untuk berbuat kebaikan itu salah satu contoh banyak mungkin kegiatan di rumah bisa memasak menyerang tanaman atau bermain atau ketika makan ketika makan bersama dengan keluarga itu pun sel bisa dilakukan baik ya bu jadi sebenarnya kalau yang mikir sel itu rumit banget tapi ternyata setelah bu JT tadi sudah menjelaskan semuanya akan tahu kalau sel itu ternyata sangat simple ya bu ya dari sel sendiri dari tugas yang sederhana saja kegiatan yang sederhana kita tuh seperti mengajarkan kepada anak kita untuk memakai seluruh potensi di dalam dirinya dengan bertanya seperti tadi ya bu apa yang anak kita pikirkan anak kita rasakan setelah itu kita dorong potensinya akhirnya dia berani kita beri kepercayaan diri juga kan ya bu ya akhirnya dia berani untuk melakukannya dengan dukungan tentunya dari orang tuanya dukungan yang sesuai sehingga anak melakukannya dan tidak lupa diberi apresiasi ya bu dan saya juga setuju banget sama ibu ketika banyak orang tua ya mungkin memang kita setiap orang tua pasti pernah melakukan kesalahan ya bu ya sebagai pendidik ketika anak itu marah atau ngambek kita baru janji mengiming-imingi hadiah sehingga yang ada di memorinya dia kalau saya pengen hadiah saya harus ngambek dulu gitu kan bu ya itu sebenarnya kita yang nyetel itu ke anak kita dan ketika dia ngambek kita juga yang ngeluh ini anak ngambek mulu padahal itu kita yang bikin ya bu ya memang kadang luar biasanya orang tua tuh seperti itu ya bu ya tapi gak apa-apa kan bu ya kita sama-sama belajar disini kalau dari bu JT sendiri ada gak bu tips untuk orang tua untuk ngebentuk karakter anak gitu yang sesuai dengan sel ini ya yang paling penting itu adalah ajak anak selalu setiap hari ya disapa disentuh diteluk ditahargai ya lalu juga bagaimana orang tua menjadi rule model karena anak itu kan peniru ulung ya jadi kalau ayah bundanya itu menjadi rule model kebaikan maka insya Allah anaknya pasti akan menjadi peniru kebaikan tersebut lalu yang ketiga adalah beli apresiasi atau reward ya ketika anak melakukan kebaikan reward itu gak harus ada permen ada sesuatu yang mahal tidak tapi dengan acungan jempol hebat anak bunda ya atau dipeluk disayangi terima kasih ya nak kamu sudah membantu bunda dan segala macam itu adalah apresiasi sederhana tapi itu sangat-sangat berharga bagi anak kita lalu yang keempat bila anak kita melakukan kesalahan kita harus mencari momen untuk bisa bicara menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukannya itu salah ya sehingga ketika anak marah dan segala macam janganlah kita masuk ketika itu mungkin akan anak akan memberontak dan sebagainya tapi cari momen yang tepat ketika anak bisa diajak bicara dan bisa menganalogikan apa yang telah dilakukan sehingga anak sadar bahwa oh iya aku salah ya berarti aku minta maaf ya bun aku tadi melakukan kesalahan ya itu kan menjadi nilai yang sangat baik lalu yang berikutnya juga adalah memberi ruang atau memberikan salu motivasi untuk anak berbuat kebaikan sehingga bagaimana bersama orang tua ya orang tua bersama anaknya membuat jadwal-jadwal kegiatan kegiatan yang bersama anaknya sehingga anak bisa-bisa menentukan kapan waktu-waktu yang bermanfaat untuk dia bisa mengembangkan untuk kebaikannya itu adalah satu cara untuk bagaimana anak bisa mengembangkan dirinya waktunya dengan kebaikan lalu yang terakhir adalah jangan pernah lupa anak-anak ini kan milik Allah ya milik penciptanya akan mintalah kepada sang Allah kepada sang pencipta untuk berdoa setiap saat agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh punya karakter kebaikan dan akan bisa bermanfaat bagi manusia lainnya mungkin itu sulit itu adalah ketika kita mau memberikan penjelasan dengan santun dan lemah lembut saat anak melakukan kesalahan karena biasanya ketika anak melakukan kesalahan mungkin anak itu sendiri kaget dia bisa salah seperti itu atau mungkin dia tahu tapi dia tetap kaget karena gak menyangka sefatal itu gitu dengan ketakutan yang dia punya sementara anak ini masih perlu bimbingan kita sebagai orang tuanya melihat anak kita melakukan kesalahan itu pastikan gak sesuai dengan keinginan kita yang jadi masalah ini ketika orang tuanya langsung ngeresponnya dengan marah-marah ya Bu langsung kamu kenapa gitu kan biasanya yang paling sulit itu ya Bu dengan santun menjelaskan kepada anak kalau dia salah jadi Bundanya belajar emosional emosional bener Bu padahal respon kita itu ya Bu yang memang ditangkap sama anak yang akhirnya membentuk karakternya dia menjadi orang seperti apa ya Bu oke baik Bu dan untuk ini berkaitan dengan lomba vlog kita dengan tema sel ya Bu ya kan biasanya kegiatan ini kan gak mungkin berlangsung begitu cepet Bu kan pakai proses cuman nih dalam lomba kita akan melakukan kegiatan sel ini direkam 3 menit dalam bentuk video nah Ibu ada tips-tipsnya gak buat inspirasi nih para peserta kira-kira videonya tuh temanya seperti apa sih Bu yang berkaitan dengan sel yang mungkin bisa dicoba oleh para peserta nanti ya jadi kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak lagi belajar di rumah nih ya jadi tema belajar di rumah nih bisa diambil nih jadi bagaimana ketika belajar di rumah pada era pandemi COVID-19 ini ya sehingga duduk dulu nih bareng sama anak-anak anak-anak itu luar biasa loh idenya di luar pemikiran kita biasanya idenya mereka banyak sekali ya pada anak-anak milenial sekarang ini jadi duduk bareng nih antara ayah atau bunda yang mau bikin vlog bersama anaknya lalu temanya mau diambil apa nih misalnya lalu kita coba gali ketika belajar di rumah kita tanya tadi empat tadi yang sel itu apa yang dilihat apa yang dirasa ya apa yang di pikirkan apa yang mau dilakukan kita tanyakan pada anak kita nah kalau belajar di rumah menurut perasaan kamu itu seperti apa sih mungkin anak-anak akan berbeda-beda ya satu hari dua hari ketika libur awal mereka senang sekali gitu ya tapi sudah masuk ketiga bulanan ini mau libur tanya anak-anak semuanya rindu sekolah rindu teman rindu guru ya ternyata jadi kalau dulu libur itu sangat diharapkan sekarang mereka rindu ingin sekali masuk ke sekolah dan itu bisa-bisa dibuat akhirnya yang dilihat dirasakan dan sebagainya nah setelah mereka mencoba kalau semuanya nanti sekolah ini akan mulai ketika belajar di rumah dulu nih belajar di rumah ini tadi perasaannya tadi kan ya karena ternyata di rumah itu bosan pada anak-anak karena tidak ketemu teman dan guru-gurunya dan sebagainya lalu ketika mencoba lihat di rumah kita seperti apa sih pembelajarannya misalnya ya ini mohon maaf kadang-kadang kesabaran seorang bunda atau seorang ibu karena pekerjaan di rumah kan multi kompleksnya banyak sekali ya pekerjaan seorang ibu itu membedakan rumah masak dan segala macam tingkat kesebarannya ini kadang-kadang teruji ketika tingkat kesabaran ini teruji anak mengatakan bu aku belum bisa ini nih sudah baca dulu dan sebagainya gitu kan kasian juga anak-anak ya akhirnya mereka mengatakan ibuku sibuk gak bisa ngajari aku aku rindu sama bu guru yang sabar ngajari aku itu bisa terjadi hal tersebut lalu juga bagaimana mereka mencoba harapannya ketika nanti kalau sekolah sudah mulai kamu kembali ke sekolah dengan sekolah yang normal apa harapanmu dan apa yang mau kamu lakukan anak-anak bisa belajar dari pandemi ini mungkin ya jadi ternyata oh dulu aku menyanyiakan waktu ke sekolah aku suka terlambat misalnya kalau terlambat oh berarti besok aku kalau sudah sekolah aku akan bangun lebih pagi dan aku tidak akan pernah terlambat lagi ketika aku sudah mulai sekolah lagi aku akan menghargai teman-temanku ternyata teman-temanku itu berharga ketika di rumah tidak ada teman itu waktu akan berjalan sangat lama tapi dengan teman-temanku sekolah full day itu gak terasa di kami di min 3 itu sekolah itu sampai setengah sempat Mbak Sylvie itu anak-anak kalau udah bel pulang tetap aja masih main di sekolah sampai ada yang orang tuanya berikut juga sore hari dan mereka tetap menikmati jadi bisa terbayang ketika mereka biasa happy di sekolah dengan teman dengan waktu yang leluasa bisa bermain dan sebagainya tiba-tiba harus di rumah 24 jam jadi bisa terbayang sehingga akhirnya dia bisa ambil kesimpulan guruku berharga teman-temanku berharga maka aku akan kalau kembali ke sekolah aku sangat menghargai waktu tersebut dan akan berusaha mempush dirinya untuk selalu belajar lebih rajin dan akhirnya dia akan menjadi manusia yang betul-betul menjadi manusia pemberajar belajar sepanjang hayat mudah-mudahan seperti itu ada bu ada bu berarti memang dalam sel ini sendiri benar-benar mencakup semua hal ya bu ya dan untuk perlombaan ini sendiri kita kan bisa mengambil beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah ya bu dan mungkin kan ini kan kegiatannya melibatkan anak-anak sebetulnya apa terkadang saya merasa ini sebetulnya teguran juga sih bu kepada para orang tua ketika anak-anak terbiasa di rumah justru seharusnya kan orang tua yang paling dekat dengan anak biasanya apalagi orang tua kerja kita capek kerja pengen ketemu anak alasannya pengen libur pengen-pengen sama anak tapi ketika anak kita menghabiskan banyak waktu di rumah malah terasa seperti gangguan buat kita berarti kan sebenarnya itu ada yang bermasalah dengan cara kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak kita ya bu nah cara sel ini selama liburan mungkin kita yang sudah banyak melakukan kesalahan kepada anak kita bisa kita perbaiki ya bu lewat belajar dengan anak lewat sel ini sendiri ya bu nah sepertinya nanti kan ada bakal ada banyak pertanyaan ya bu sementara IG live biasanya 1 jam dia akan stop saya mungkin akan meng-end mengakhiri pertama itu di pukul 16.50 ya bu nanti akan saya save video sebentar setelah itu apabila masih banyak pertanyaan kita lanjut ya bu jadi nanti ketika di tengah percakapan apabila saya mengangkat tangan seperti ini itu kode dari saya ya bu ya oke baik kalau gitu kita langsung aja nih bu banyak sepertinya oh ada yang bertanya nih bu lomba vlog sel itu berarti video dialog antara anak dan orang tua ya ya jadi kalau kita lihat kan vlog ya lombanya ya jadi bisa kegiatan berarti kan ya bisa dialog bisa kegiatan tinggal temanya diambil seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut oke itu ibu meti jawabannya kalau misalnya masih kurang jelas silahkan ditanyakan saya cari lagi pertanyaan-pertanyaannya sebentar oh dari ibu Febri oh ibu Febri Febri Fahrian dari SMPN20 nih mohon izin bertanya bagaimana menerapkan sel kepada ABG yang cenderung lebih susah untuk ditaklukan karena faktor pubertasnya juga faktor ketiadaan pembiasaan sel saat sekolah dasarnya mohon share tips dan triknya ibu Yati jadi kalau pada anak-anak ABG ini kan unik ya mereka masih badannya besar tapi secara emosional juga masih labil dan sebagainya sehingga kita harus mengetankan sebagai teman ya sebagai teman tidak menggurui secara langsung karena biasanya anak-anak ABG itu tidak suka disuruhi tapi kita masuk dalam kehidupan mereka ketika masa SMP ataupun sana saya merasakan banget ketika saya menjadi guru mereka ya bagaimana masuk untuk sebagai teman sebagai teman mereka sehingga ditanyakan dulu bagaimana sih perasaan mereka terlebih kalau pada anak-anak ABG ini kan mereka sudah mandai bisa bicara sehingga bicaranya mereka kita coba dengarkan dulu banyak pemikiran-pemikiran mereka yang ternyata out of the box ya yang itu sangat bermanfaat bagi kita bagi orang tua untuk bisa sama-sama membantu mereka untuk melihat potensinya potensi mereka besar sekali tinggal bagaimana kita mengajak bicaranya lalu mengedepankan mereka untuk hal-hal yang positif banyak anak-anak yang pada ABG itu sebenarnya ketika mereka sudah bisa menemukan jati dirinya dia kenal dirinya apa yang dan dia tahu apa yang mau dia tuju itu subhanallah dia akan bisa melampaui target-target dirinya lebih dari yang diharapkan sebenarnya seperti itu kalau pada anak-anak ABG dan berharap juga guru-guru di sekolah itu juga lebih mengedepankan selnya ini bisa berjalan dengan baik demikian juga di rumahnya nah di rumahnya ini kan anak-anak ABG itu seharusnya menjadi teman bundanya sehingga bundanya bisa contoh deh kalau pada saat ada anak putri mereka senang make up dan segala macam kita bisa sambil dialog dari make up tersebut misalnya kalau pada anaknya dipanggil nama anaknya kira-kira lipstick hari ini yang mamah pakai itu kira-kira yang bagus yang mana ya misalnya seperti itu sehingga dari situ kan kedekatan mulai anak akan berkuit mamah itu kalau pakai lipstick itu terlalu merah padahal mamah kan usianya sudah sekian-sekian dan segala macam harusnya yang ini kita akan bisa lihat kenapa harus yang ini ya kak oh ini akan-akan ada dari situ ada kedekatan sehingga akhirnya anak merasa dihargai bahwa apapun pendapatnya ternyata dia bisa melakukan bicara langsung pada ayah dan bundanya oke berarti disini memang begitu pentingnya ya bu mendengarkan pendapat anak oke itu jawabannya dari bu Jeti bu Febri jika masih kurang jelas boleh ditanyakan kembali ada lagi nih pertanyaannya bu bunda bagaimana menyikapi orang tua yang sering mengerjakan tugas anaknya supaya nilai anaknya bagus selama PJJ malah orang tua yang mengerjakan tugas anaknya hmm ya bagaimana nih bunda bagaimana bu Jeti untuk menyingkapi hal ini ini yang harus harus yang tadi sempat saya katakan mindset orang tua ya ketika penyekolakan anak tidak sekedar nilai yang ingin diraih kalau hanya sekedar nilai itu kan di prosesnya sehingga kalau masa pandemi ini kan ya banyak pekerjaan-pekerjaan itu kan sifatnya di rumah ya sehingga tidak ada guru yang mengawasi dan segala macam orang tua yang sadar bahwa saya adalah guru bagi anak-anak saya dia kan selalu berusaha bagaimana mengajak anaknya untuk mengembangkan potensinya tidak mematahkan potensinya ketika orang tua mengerjakan soal anaknya itu sama saja seperti membunuh potensi anaknya kasian sekali seharusnya dia tidak tapi bagaimana duduk ayo ketika anaknya mengadapkan sulitan misalnya ya ayo kita baca bukunya coba bunda baca kamu coba dengarkan atau kakak yang baca bunda dengarkan kita tanya jawab sampai akhirnya anak yang tadinya tidak menemukan jawaban bisa menemukan jawaban dengan dari reading tadi membaca dialog bersama bundanya jadi saya berharap mudah-mudahan orang tua ayo sama-sama kita keluar dari masalah kita bersama ya artinya berikan ruang anak-anak kita menjadi anak-anak yang survei di masa depannya itu adalah dengan mengembangkan karakter kebaikannya kalau kita sudah mengajarkan orang tua tadi mengajarkan ketidakjujuran kan berarti ya sini bunda aja yang kerjain nanti nilainya 100 dan segala macam tidak sadarkah bunda bahwa bunda mengajarkan ketidakjujuran pada anak kita ketika ketidakjujuran itu ditanangkan sejak kecil kita bisa bayangkan ke depannya maka sebenarnya kalau kita mengajarkan anak-anak sel ini sejak awal pada anak-anak kita kejujuran insya Allah bener-beneran KPK sebenarnya tidak perlu ada tapi sampai saat ini KPK tetap harus dibutuhkan di negeri ini mungkin itu kalau dipikir oke oke terima kasih Ibu JT jawabannya kalau dipikir-pikir saya pikir-pikir mungkin kenapa banyak para siswa yang nyontek banyak sekali kan kayak nyontek itu udah kayak seperti hal yang udah biasa dilakukan mungkin kita dulu juga pernah melakukannya mungkin karena kita semua ketika pada masa sekolah ketika kita belajar kita nyontek karena kita yang kita tahu adalah nilai itu lebih berharga daripada sebuah kejujuran ya Bu nilai angka di atas kertas lebih penting orang tua kita akan menghargai kita ketika nilai kita bagus jadi kita melakukan apapun kita bela-belain sampai harus nyontek jadi nyontek itu seperti hal yang biasa aja ya Bu miris sekali ya Bu begitu kira-kira jawabannya Bu Asti jika kurang jelas bisa ditanyakan kembali ada pertanyaan lagi nih Bu bagaimana penerapan sel untuk mengurangi kebiasaan siswa yang nyaman dengan gadget tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan dalam kegiatan positif ini dari Bapak Asep H. Min 2 Pandeglang jadi kalau misalnya kalau gadget di sekolah sih ada aturan yang jelas ya bahwa di sekolah misalnya pada hanya jam-jam tertentu bisa digunakan atau ketika jadi media pembelajaran itu bisa nah ini adalah ketika di rumah nih gadget ada di rumah berarti kan pengawasannya itu pada ayah dan bindanya nah langkah baiknya ayah bunda duduk bareng nih sama anak-anaknya lalu gunakan buat kalau kita menyebutnya di GSM itu kalau di kelas itu ada yang disebut dengan kompak kelas apa yang harus dilakukan nah kalau di rumah kita buat ini namanya kontrak dalam pembelajaran di rumah boleh pakai istilah yang menarik pada anak-anaknya lalu bagaimana aturan itu dibuat bersama antara anak ayah dan bundanya ketika mau menggunakan gadget itu ada aturan yang jelas gadget itu digunakan untuk apa dulu kalau digunakan untuk pembelajaran kapan waktunya disepakati sehingga kalau sudah ada kesepakatan bahwa gadget itu digunakan untuk kebaikan tidak sepanjang hari dipakai kadang-kadang mohon maaf pada orang tua yang anaknya masih kecil-kecil kadang-kadang sering kalah dengan tangitan ketika misalnya dia minta gadget pada bundanya karena dia nangis ya sudah bundanya daripada tidak rewel dengarnya nangis dulu diberikan karena tidak demikian tapi harus ada ada kesepakatan bersama antara anak-anak ayah dan bunda penggunaan gadget itu kapan saja ya misalnya sehingga akhirnya itu akan bisa terpeluat dengan baik penggunaan gadgetnya oke baik Bu kalau untuk terkait penggunaan gadget sendiri saya coba memberikan pendapat tidak apa-apa Bu jadi kalau menurut saya sebetulnya kalau misalnya kita memberikan gadget kepada anak itu adalah kunciannya adalah ketika kita bisa untuk berkomitmen untuk memberikan peraturan gitu karena sering terjadi masalah itu ketika orang tua memberikan gadget kepada anak sebenarnya alasannya supaya dia bisa main gadget juga yang penting anaknya anteng sebenarnya alasan jujurnya itu Bu cuma orang tua selalu berdalih dengan oh kan belajar lewat Youtube belajar lewat ini apalagi sebenarnya ini kan pembiasaannya Bu ya pembiasaannya ini apalagi sering dilakukan ketika anak masih usia sangat dini ya Bu kalau misalnya menurut saya sih kalau masih memang dimulai dari anak masih usia sangat dini ketika kita tidak bisa memberikan peraturan yang tegas lebih baik kita tidak menjadikan gadget itu sebagai opsi untuk hiburan anak kita ya Bu mungkin anak bisa kita kasih saya tambahkan pendapatnya Bu Eli Risman misalnya seorang psikolog dia mengatakan sebenarnya anak-anak yang belum bisa mengetahui mana benar mana salah mana yang batir kalau dalam Islam itu jangan diberikan cacet dulu gitu kan karena itu kan dia masuk dalam dunia maya yang lebih bahaya masuk seperti masuk di Sukan Rimba yang banyak binatang buas dan sebagainya sama predator anak-anak kan juga banyak di dunia maya ya sehingga kita harus juga melindungi anak-anak kita iya betul sekali Bu jadi memang pilihan pada penggunaan gadget benar-benar tergantung dari kontrol kita ya Bu untuk anak-anak begitu jawabannya Bu kalau kurang masih bisa ditanyakan lagi pada Bu Yeti ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Meti Agustina bagaimana kalau yang dialami pada orang tua ketika memiliki anak berkebutuhan khusus non-verbal anak tersebut jadi hiperaktif sering menangis apakah itu bisa dijadikan floksel bisa ya bagaimana anak-anak itu juga anak-anak itu kan unik ya ketika anak berkebutuhan khusus saya selalu yakin ketika keluarga diberi anak berkebutuhan khusus pasti Allah sayang pada keluarga tersebut Allah memberikan pada ayah bunda kekuatan keimanan yang lebih seharusnya ketika memiliki anak-anak berkebutuhan khususus dan anak-anak tersebut juga banyak kelebihannya kalau kita melihat ya saya pernah punya murid misalnya ketika itu adalah ADHD anak muridnya itu ADHD jadi kalau pas dia tantrum dia belajar biasanya saya peluk itu pas dianya ketika dia harus belajar secara individu dulu ternyata dia punya kelebihan yang luar biasa ketika menghafal surat yasin pada anak-anak normal yang lainnya itu surat yasin mereka bisa menghafalnya bisa dua minggu sampai satu bulan anak itu subhanallah dalam waktu satu minggu dia sudah bisa dan betul-betul dengan mahroud yang bagus dan sebagainya diluat jugaan jadi saya merasa ternyata Allah memberikan kelebihan dan selalu yakin setiap anak berkebutuhan khusus itu pasti dia punya talenta lain nah talenta lainnya ini yang yang dicoba dikembangkan karena setiap anak itu kan unik dan kecerdasan itu kan bukan hanya kecerdasan matematik saja atau kecerdasan seni saja tapi ada kecerdasan keterampilan dan sebagainya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya mereka itu punya motorik tangan yang bagus biasanya jadi kalau mereka membuat anyaman itu tarikan anyamannya itu bisa bagus lebih bagus dibandingkan pada anak-anak normal nah disini kita bisa buat vlog bersama pada anak-anak tersebut apa talentanya dan itu bisa dibuat dan itu juga menjadi kita bentuk penghargaan bahwa semua anak itu harus bahagia apakah dia anak normal apakah dia anak berkebutuhan khusus sehingga penghargaan kebahagiaan mereka lebih utama ya Alhamdulillah makasih jawabannya Bu Yeti kalau boleh saya sharing sedikit kebetulan memang ini kan dikatakan non-verbal ya oleh Bu Yeti Agustina kebetulan putra saya yang paling besar nanti bulan jenina nanti usia 14 tahun autis autistik nah kalau dia anak autistik sekarang sudah mulai bisa berbicara sedikit memang kenapa ini kan Bu Yeti bilang sering hiperaktif sering menangis karena dia kan kesulitan komunikasi ya Bu Yeti jadinya dia cenderung untuk bingung mengekspresikan akhirnya dia nangis kita gak tahu dia maunya apa gitu cuman kalau memang dia non-verbal kita masih bisa banyak cara kok untuk dilakukan jadi gak usah khawatir seperti yang tadi Bu Yeti bilang kalau setiap anak itu ada kelebihannya betul sekali karena memang kalau anak contoh misalnya anak saya yang autist itu memang kalau kita melihatnya seperti orang geregetan gitu ternyata dibalik geregetannya ketika bikin pernawak kayak tadi ibu bilang makanya saya langsung teringat narik anyaman memang kencang sekali rapi bahkan kalau kita pelan-pelan ya kalau gak nanti kertasnya robek dia punya kemampuan kemampuan yang seperti itu misalnya kalau anak autist dia punya pola-pola yang sangat teratur cenderung teratur kita bisa menjadikan jadwal untuk dia jadi sebenarnya dalam dibalik suatu hal pasti ada sebuah hikmah ya Bu ya jadi Bu Meti tetap semangat bikin aja vlognya ya Bu ya ditunggu kiriman vlognya sama Bu Yeti oke ada yang nanya lagi nih Bu wah banyak yang nanya nih Bu untuk pembelajaran sel bisa diajarkan sejak usia dini bisakah kita mengajarkan sel sejak usia satu tahun mohon beri salah satu contoh wah kayak soal ujian ya Bu ini pertanyaannya bisa banget jadi sebenarnya dari anak-anak lahir itu kita sudah bisa mengajarkan sel ya jadi anak-anak lahir itu ibu tersenyum ya lalu ibu mengatakan ayo nak kita ganti baju dialog dan segala macam lalu ucapkan terima kasih atau ketika makan dengan baca doa itu sudah pembelajaran sel itu sebenarnya nah ketika pada anak-anak satu tahun itu sudah mulai anak kan sudah mulai bergerak ya lalu bagaimana dia menyapa temannya kadang-kadang kan anak-anak satu tahun tuh tangannya kadang-kadang suka menyapa temannya dengan memukul dan segala macam kita bisa membantu mengajarkannya dengan ayo sayang sayangi temannya ketika dia tadinya memukul diajarkan ayo sayangi temannya itu berempati pada temannya lalu juga bagaimana ketika dia memakai kaos kaki mungkin kalau satu tahun kan kaos kakinya masih kecil dia akan coba tarik-tarik antara ketika memakai kita memakai coba bismillah ayo coba adik tarik adik tarik oh ternyata adik bisa juga ya rasa keinginan tahu anak-anak itu dijadikan mandang menjadikan lahan wadah kita untuk bagaimana kita menceritakan kasih sayang kita pada mereka itu bisa sejak anak lahir pun pembiasaan-pembiasaan orang tua itu sebenarnya sudah mengajarkan sel tadi keren banget tuh jawaban dari Bu Jetty untuk rica underscore fedi jadi seperti yang Bu Jetty bilang sejak satu tahun tentu aja bisa bukan masalah kita lanjutin lagi pertanyaannya oh dari tadi Bu Asti Bu Asti Hardianti menjawab terima kasih Bu Jetty jawabannya insyaallah kelampan lagi supaya orang tua murid bisa lebih terbuka tentang pembelajaran sel ini ada oh ada lagi yang berkomentar susah sangat susah untuk anak zaman sekarang hampir semua anak punya HP saya dan bapaknya pernah menerapkan hidup tanpa HP ketika saya kerja saya bawa HP sudah ada di rumah HP itu saya umpetin cuma 3 bulan selanjutnya anak main HP lagi karena libur panjang ya mungkin sekarang nih main HPnya bisa dimanfaatin ya Bu ya buat lomba vlog kita ya Bu ya ya benar benar bisa digunakan dan juga orang tua juga bisa memantau konten-konten atau dialogan ya kalau pada anak-anak yang sudah mungkin kelas 3 4, 5, 6 apa sih manfaatnya HP diajak bicara ya lalu apa saja di HP yang bisa kita buka dan mana yang tidak bisa kita buka mana yang tidak boleh dibuka dan segala macam sehingga anak bisa paham bahwa ini digunakan seperti mata pisau kalau dia digunakan untuk memasak pisau tersebut bisa menjadi masakan yang enak tapi kalau digunakan untuk yang tidak baik dia bisa memotong tangan kita sendiri misalnya nah disitu anak bisa akhirnya dia tahu kan rambu-rambunya mana yang boleh dan mana yang tidak tapi kalau pada anak-anak yang masih kecil sekali itu paling kan hanya bermain dengan gamesnya ya kalau game-games yang ada juga orang tua juga harus memperhatikan jangan sampai game-games itu juga mengajarkan kekerasan dan segala macam tapi diajarkan bagaimana game yang bisa mengajarkan untuk berempati bisa berbagi dan segala macamnya ya sehingga secara tidak sengaja dalam permainan-permainan tersebut dia mengajarkan kebaikan kalau semuanya permainan tersebut tidak mengajarkan kebaikan ya sebaiknya orang tua melihat lagi fitur-fitur mana yang boleh dimainkan oleh anak-anaknya itu wah betul sekali penjelasan bu Jeti sangat jelas ya bu kalau misalnya ada yang masih kurang boleh tanyain lagi ada lagi nih bu yang nanya dari Hedi underscore bunda underscore underscore syahdan bagaimana caranya menerapkan sel dengan basic orang tua yang berbeda ibunya guru ayahnya pekerja swasta kadang kurang kompak antara ayah dan ibu jadi ayah bundanya duduk dulu nih sama-sama biasanya ayah bunda kan kalau pekerjaan sih sebenarnya mama latar belakangnya pasti akan berbeda-beda ya tinggal bagaimana tujuan utamanya untuk kita ingin melahirkan anak-anak yang seperti apa gitu kan tinggal ayah bundanya duduk bareng-bareng nih visi dan misinya ke depan anak-anak kita mau diri itu seperti apa setelah sudah sama satu konsep dan segala macam baru kita mulai mengembangkan sel tersebut ya sehingga jangan sampai ketika misalnya kita mengajarkan untuk anak terima kasih tolong dan maaf ternyata dari satu peran orang tua orang tuanya dua ini salah satunya malah mengajarkan tidak pernah mengatakan kata tolong ataupun maaf karena sesungguhnya pembelajaran rule modelnya orang tua itu benar-benar sangat ditiru oleh anak-anaknya sehingga ayah bunda ini duduk dulu bareng-bareng nih suami istri sama-sama ayo kita petakan sama-sama anak kita ke depan mau jadi apa gitu untuk bisa mencapai strategi tersebut bagaimana strateginya lalu apa yang mau kita bidik dan segala macam nah ketika kita sama-sama misalnya kalau kemarin sempat sel itu tidak terbentuk pada diri ayah dan bundanya ayo emosional ayah bunda sama-sama berbenah untuk menjadi lebih baik sehingga menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya mungkin bisa seperti itu bisa ikut parenting juga benar ya bu kadang itu memang suka kayaknya hampir di setiap keluarga ada banyak masalah seperti itu ya bu ya karena kan namanya juga kan parenting ya bu ya bukan momiting atau dating ya bu cuma kadang struktur sosial kita tuh di Indonesia ini kan karena kebudayaan kita jadi seolah parenting itu yang harusnya parent malah diberatkan bebannya ke ibu kan ibu yang usaha capek ngajarin anak ayahnya pulang udah selesai belum udah ini belum kek seolah kita sebagai ibu seperti dinilai ya bu ya jadi memang disini perlu banget kerjasama antara ayah dan ibu seperti yang bu JT bilang ada lagi pertanyaannya wah sebentar oh dari Pak Asep berpendapat Subhanallah sangat jelas dan inspiratif banget semoga saya bisa menerapkan di suatu saat kalau udah buat keluarga he he amin Pak Asep ini ada Bu Anizar baru bergabung halo Bu Anizar ada yang mengomentari nih bu dari jawaban ibu tadi Bu Asti Hardianti setuju Bunda JT sering mengobrol memberikan stimulus positif sejak dini bahkan bisa mulai dari kandungan ada yang mengomentari seperti itu oke untuk tadi mungkin lebih kalau untuk ke konten vlognya ya bu ya ketika tadi saya ingat ada pertanyaan tuh maaf tadi saya lupa dari siapa ya ada yang nanya apakah berarti konten sel itu harus ngobrol sebenarnya kan kegiatan ya Bu coba Ibu bisa lebih jelaskan ke calon peserta kita jadi vlog itu lebih enak itu adalah mengambil salah satu aspek kegiatan ya karena ini kan pembelajaran di rumah selama pandemi itu kan bisa banyak ya jadi kalau kita lihat bisa kalau di kalaman rumah mungkin bisa bercocok tanam ya bercocok tanam dari barang-barang bekas itu kan bisa ketahanan tangan pada keluarga itu bisa ditanamkan sehingga nanan juga sadar bahwa oh ternyata untuk makan tuh kita harus menanam ya selama ini kan mereka taunya beli jadi ketika menanam oh ternyata bayam itu harus benihnya dulu ditanam seperti apa itu prosesnya panjang gitu kan sampai bayam itu bisa ada lalu bisa dipanen lalu bisa dimasak dan sebagainya itu proses atau bisa juga bagaimana ketika kita merapihkan ruang tamu dan sebagainya lalu bisa bagaimana kegiatan memasak itu juga bisa dilakukan atau kalau pada ayah sama anak laki-lakinya misalnya ya bagaimana membersihkan got di luar rumah ya supaya bersih karena dalam masalah pandemi ini kan kita betul-betul harus menjaga kebersihan dan sebagainya atau bagaimana ketika kita sama-sama mencuci motor ya itu pada anak murid kami buat vlog itu bagaimana seorang ayah sama anaknya sama-sama sambil bercengkrama lalu mencuci motor bersama dan itu menjadi menjadi unik kan menjadi bagus banget jadi banyak kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa dijadikan vlog dan intinya sebenarnya ada pendidikan sel di dalamnya pada anak-anak tersebut keren banget tuh penjelasan dari Bu Jetty jadi untuk para peserta lomba jangan khawatir banyak banget kegiatan yang bisa di vlog-in nanti tinggal malah nanti tinggal pilih mau yang mana terus kita rekam dalam bentuk video dalam durasi 3 menit nah sebentar lagi nih Bu biasanya udah ada peringatan nih dari Instagram untuk end dulu coba bagi peserta yang masih mau nanya kasih jempolnya kalau misalnya ada 4 jempol kita lanjutin ya Bu ya ayo para peserta gimana masih ada yang mau nanya kalau itu kita end nanti kita lanjut lagi boleh lihat jempolnya apakah masih ingin lanjut apakah masih ingin lanjut terima kasih terima kasih